Halo semua dan kembali ke channel gua dan hari ini gua mau nge-build salah satu rumah villager ini ya tapi bukan bukan maksudnya nge-build di copy tapi salah satu rumah ini nanti gua pilih yang mana yang gua mau buat ulang nanti gua bikin lebih bagus itu aja intinya video untuk hari ini dan ya jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan videonya oh dan by the way guys jangan lupain ya jangan lupa follow IG gua nih IGnya di bawah nih gua tulis nih bentar lagi seribu followers guys tolonglah 5-5-5 followers lagi please please oke guys jadi kita lagi ada di village nya ini ya jadi kita keliling-keliling dulu nih ini apa yang bagus ini rumah-rumah villager ini ada ya ini kayak ngetahani kerjanya harus ada terus ini juga ada rumah-rumah rumah kotak ini ada tempat untuk apa ini tokel di stand mereka kali ya dan ini paling rumah-rumah biasa di sini rumah biasa juga ultra menarik tapi yang gua perhatiin nih gua mau coba buat rumah ini soalnya ini rumah paling rada bagus ya paling rada bagus village nya ini jadi gua mau coba buat ulang yang ini semua jadi lebih bagus dengan jadi pokoknya ini bentuknya ini sama jadi gua mau challenge gua nih gua gak mau ngubah terlalu banyak dari rumahnya jadi bentuk-bentuknya sama nih jadi bentuk rumahnya kita built-in sini nih gua ada sediain lahan ya jadi kita akan nge-buildnya di sini oke tadi gua inget ya oke jadi disini gua mau buat ini nih rumahnya kita buat coba kita buat begini jadi ini untuk pintunya tadi untuk pintunya terus tadi gua perhatiin dia biar ada ke belakang dikit jadi ininya rumahnya jadi ini gua bedainnya gua bikin begini nih eh enaknya gini oke jadi ini bukan tutorial ya jadi gua jelasinnya ini mungkin rada dikit dan enggak terlalu banyak karena ini inget bukan tutorial oke jadi disini eh ini ya gua buat fondasinya dulu bentuk rumahnya kurang lebih sama kayak seperti itu sih tapi ini perasaan ini kurang panjang ya 123 23 lagi kita buat rumahnya rada gedean berarti kita upgrade kita bedah rumah lantar oke jadi eh kalau dilihat-lihat nih kan karena rumahnya tadi dia sama begitu mungkin gua ubah sedikit ya tadi gua liat-liatnya rada kurang gitu jadi kita buatnya begini nah jadi 3 1 gitu ya nah disini oh btw disini gua ganti dulu guys maaf sabar ya eh disini kita taro biar jadi masuk-masuk sini nggak ada putih-putihnya tuh ganggu soalnya terus bahannya gua juga mau rada samain ya kita pakai cobblestone cobblestone dibiasa ngeng tapi bedanya itu kan rumahnya dia full cobblestone kalau kalian lihat tuh atau cobblestone semua isinya which is selanjutnya jelek ya kalau dilihat-lihat jadi gua mau buat rumahnya pakai ini akasya awul eh akasya awul akasya awut jadi ini kayu-kayu akasya semua nih nging warnanya juga sama tetap abu-abu juga cuman bedanya ini ada coklat-coklat dikit dan ya ada warna-warna lain lah jadi nggak cobblestone semua oke jadi ini temboknya udah jadi sekarang gua bagian sini nih bagian sini dulu gua beresin dulu disini gua taro begini terus taro wall kita buat awal dulu sebentar ya diberi buildnya gua rada cepet aja karena ingat ini buat tutorial ya terus dikasih slap si slap ini kasih trapdoor dibagian sini terus lakuin hal yang sama kesini kalau kalian maya mau coba buat rumahnya ini dibuat ulang atau kalian bisa ikutin aja kalian mungkin bisa pos 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 gitu terus disini kita bisa taro fans disini biarin aja ya terus bagian sini kita juga bisa buat udah maju dikit nih rumahnya jadi begini jadi sini ada kayu nah kita buatnya begini nih nah oke jadi ini rumahnya ya rumah basic yang ter apa namanya fondasinya begini terus sama di bagian mana ya bagian belakang sini mungkin gua tambahin sesuatu nanti di sini bawahnya mungkin kasih kayak balkon atau apa kali ya pokoknya intinya gua sih ini sih nggak mau ngubah terlalu banyak dari bentuk aslinya nah ini rumahnya ya jadi kalau kalian lihat nih rumah ada jauh lebih gede daripada itu tuh satu lantai doang ini dua lantai gua buat gua sengaja buat dua lantai karena kasihan sempit temen tapi atapnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat mungkin sama kayak atapnya kayak gitu di bagian sini kita langsung kasih stairs stairs dark stairs begini ya frame-nya kita pakai dark dark wood sini kita juga bisa kasih slab terus kita ngelakuin hal yang sama juga disini cuma bedanya disini dia lebih tinggi oke jadi habis gua frame-nya udah selesai yang bagian sini nih jadi bagian sini ya rada sama yang di ini solo terus kita baru buat isi atapnya ya kita isi atapnya Oke kita isi begini aja nah kita bisa isi begitu terus disini kita bisa langsung isi pakai stairs Oh badai untuk ini gua buat gua ubah deh untuk daerah sini sini gua ganti gua maju dikit karena kalau dilihat-lihat nih nabrak dia sama sama ini jadi gua harus maju dikit supaya enggak nabrak terus berarti ini rumahnya ini juga ada dimajuin ya dikata bisa kita kasih seters-seters nah kita bisa kasih gitu tadi rada maju karena terus kita juga harus buat ini juga sih ntar disini harus gua kasih kayak atap kecil gitu loh gitu lah biar kelihatan stabil luas abisih kayak kelihatan lebih ramai aja kita isi ya gue cepetin dulu karena kelaman oke guys jadi ini atapnya sudah selesai ya sekarang ah di bagian dalam-dalam sini gua mau isi juga nih ini pake kompositor ya namanya kompositor kita isi kita isi gini disini juga sama btw guys kalau kalian denger suara gua tuh rada lemes-lemes gitu tuh karena gue ini baru balik dari kampus ya tadi gua balik nih warikor tuh jam 6 eh jam 7 jadi gua baru balik dari kampus di jam 7 jadi ya rada lemes setelah gua ngomongnya maaf ya tapi daripada gua nggak upload gitu ya mending gua coba-coba upload dikit-dikit lah habis ini gua soalnya harus kerjain tugas lagi guys banyak banget tuh guys sebuah nih kita juga bisa kasih ini juga beri kasih untuk tanuman gini terus kita isi oke guys ini kenapa gua nggak kasih jendela tuh soalnya gua nanti itu tangga jadi disitu gua sengaja jadi ini nih apa namanya sengaja di tembokin aja gitu oke jadi ah bagian sini kita atasnya kita harus isi pake material yang beda lagi ya jangan yang sama sama di bawah kalau jadinya begini nih kalau disamain tuh rada jelek ya jadi kita harus disini harus warna yang lebih cerah kita juga bisa pake terracotta sih nareh kalau mau nih pake light grey terracotta ya lah pake-pake ini juga oke sih nah tuh jadi jadi warnanya rada beda atau mungkin nanti bisa dicampur pake mushroom blok ya bedai ntar-ntar gua campurnya disini harus gue isiin dulu semuanya oke jadi ini temboknya udah selesai semua terus yang tadi gua bilang tuh kita mungkin disini udah bisa kita kasih mushroom ya ya kita bisa kasih mushroom blok gua gak tau ya kalau di survival bisa ambil nip-block atau nggak kalau nggak bisa ya udah biarin polos gitu aja ya kalau bisa ya pakai mushroom lebih bagus lebih kelihatan ada ini ya perbedaan warna gitu-gitu nih kita tinggal kasih ini nih Stare sama trapdoor biar kelihatan bulat gini ya jadi ini berarti tips untuk jadi buat pintu masuk bulat tinggal kasih fans mantan nah disini kita bisa kasih jendela bisa kasih jendela sini jendela sini juga sini jendela sini pokoknya dimana aja boleh sini untuk jendela ini kalian bisa aja hancurin lagi kayak ya jadi di kayak di video gua sebelumnya ini gua buat juga seperti ini juga ini bisa buat gitu tuh ini juga sama diisi juga nih bikin bentuk buletan-buletan gitu bawahnya nggak perlu dikasih jendela kalau misalkan nggak mau nah disini kita bisa kasih pintu tapi nanti pintunya dulu gua mau ini dulu ya eh dalamnya interior interior mungkin gua kasih layout gini dulu ya gua gua nggak mau isi interior ya untuk hari ini karena gua lagi buru-buru nih nih gua recorder ada buru-buru Terus gua juga lagi lemes jeng 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 Aduh oke jadi disini nih semua pokoknya ini layoutnya beginilah kalian bisa ikutin kalau kalian mau ya oke jadi nah tuh jadi ini rumahnya ini tangganya disini jadi pokoknya ini nggak ada interior pokoknya yang pentingnya hari ini ini keisi torca ya ini disini gua belum buat jendela sama sekali ya untuk open namanya untuk dalam rumahnya bagian bawahnya maksudnya bagian bawah gua belum buat jendela sama sekali ini jadi luar sebut jendela dulu nih nah sebut jendela terus bagian sini kita sebut jendela nih biji-biji-biji-biji ada eh tapi bagian sini enggak sih main ya nggak apa namanya nggak cocok kalau dikasih lagi gitu untuk jalanan kalian bisa isi koral ini juga bisa ya nih badai bagus banget nih koralnya untuk jalanan gitu terus dikasih door itu dan ya selesai tinggal gua kasih tangga aja disini setirat Hai setir 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 setel dari setelnya nah pas kayaknya jadi tangkanya terus sisanya kalian terserah mau bisa ini ya udah begitu tuh nah bagian luar sini kali ini gua mau pakai glass tapi tapi gelasnya jangan pakai yang pakai yang apa namanya gelas biasa yang ini karena aneh bener ini kacanya gua pakai Zayus PTG I jadi kacanya rada transparan gini ya gua beda disini gua ada ini shader dan yang S9 yang versi paling baru Cuman masalahnya tuh nggak tahu kenapa dia hampir ada ngebak gitu guys jadi gua gua nggak mau pakai dulu ah tersebagian sini kita juga bisa ini ya kasih darkwood nah kita eh jangan darkwood deh jangan takut kita bisa kasih jangka jangka lebih lepas begini kita bisa ngasih gini juga sini kita bisa pakai ini kayak gini nih kita bisa ngasih gitu terus buat trapdoor ya jadi dikasih stairs biar lebih bagus ya guys dan di bagian sini kita juga bisa isi pakai jungle cuma satu-satu untuk untuk yang jaraknya kayak gini nih kalian kalian bisa kasih slab kabar ya nih kita kasih slab terus kita bisa kasih stairs jadi bentuknya begini nah gitu sini juga sama kalau misalkan sister juga sama kasih slab nah kayak gitu ya untuk di bawah di bawah sini biarin aja dikosongin aja nggak ngobrol dia bapain tapi bagian sini kita bisa ini ya kita bisa isi trapdoor gini tapi nggak cocok ya siapa nih guys si trapdoor gini ya kasih trapdoor tuh boleh sih bagus 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 juga jadi jadi bagian-bagian kayak gitu bisa boleh bisa kita kasih trapdoor nah begitu tuh jadi lebih berisi nah disini kita habis gua taro wall aja atau untuk apa yang penting untuk kebelinnya ya bisa gue juga sering kayak gitu bisa dikasih taro eh atasnya sini mungkin tinggal dikasih fans ya atau trapdoor jadi trapdoor begini seperti atasnya dikasih tergolong ya bisa kayak gitu keren juga jadi kalian bisa isi trapdoor nah jadi deh bagian atasnya udah jadi ya tuh mungkin mantap ah terus bagian sini bisa kita kasih apa nih tadi bisa kasih holdron saya kasih air-airnya saya kasih barrel juga ini contohnya saya kasih trapdoor juga untuk salah satu barrel nya biar ada variasi gitu dan ya basically ini udah selesai sih guys cuma paling kalau mau kalian bisa terlepasnya pot 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 ya iya 4 masih di sini atas ini sini 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 4 juga bisa ini bunga yang lain lagi dan ya udah itu aja ah mungkin di dalamnya gua kasih torch lebih dah banyak lagi biar ngeliatan terang bagian sini gua mungkin bisa kasih trapdoor lagi nah kita kasih trapdoor nah pagi sini enggak ada apa-apa sih tapi mungkin kita bisa kasih setir biar ada bentuk aja sih biar nge-flat sama kita bisa kasih ini hai 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 sama kasih Hai stair mungkin gua nggak tahu ayah bisa sih kasih stares Oke jadi ini ya rumahnya evolution rumahnya sadis ya itu aja untuk video hari ini semua kalian enjoy video dan jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya dan by the way ini dia rumah rumahnya kita dari yang seperti itu yang dibelakang tuh lihat tuh yang gambel tuh tuh menjadi seperti ini guys bol lebih mewah nah seperti yang kalian lihat lihat ya ini rumahnya lebih besar lebih berisi dan lebih detail nah kalian bisa buat rumah seperti ini juga sih kalian bisa ikutin senaranya cuman yang tadi gue bilangnya mushroom block kalau misalkan nggak bisa dibuat di survival kalian samain aja ini tinggal samain aja atau nggak kalian bisa ganti pakai jungle wood jungle wood juga oke dan ya ah badai guys jangan lupa ini ya follow ig gua dan jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa juga like video ini dan ya bye-bye semua bye-bye